Karena begini, banyak orang ngaku-ngaku salafi zaman sekarang pak Ngaku salafi bukan salafi Yang namanya salafi, dia harus beragama bersanat kepada tiga zaman awal itu Jadi sebenarnya yang salafi itu pak, pengikut Imam Shafi'i Pengikut Imam Maliki Pengikut Imam Hanbali Pengikut Imam Hanafi Tapi banyak zaman sekarang ngaku-ngaku salafi Tapi tidak pakai empat madha Malah tidak bermadha Malah yang diikuti Al-Alban Mana salah itu Karena begini, banyak orang ngaku-ngaku salafi zaman sekarang pak Ngaku salafi bukan salafi Ini saya harus koreksi Karena yang namanya salafi itu adalah salafusoli Generasi awal zaman Yakni khairukum korni Sebaik-baiknya kalian adalah jamanku kata Nabi Zaman Nabi dan para sohabat Radhiallahu anhum ajma'in Thummaladhinayalunahum Lalu zaman berikutnya Thummaladhinayalunahum Dan zaman berikutnya Tiga zaman Zaman salafusoli itu tiga zaman Salafi itu tiga zaman Yakni zaman Nabi dan para sohabat Zaman tabi'in Dan zaman tabi'ut tabi'in Tiga zaman Kalau ulama' coba mengkriteriakan itu Tiga abad masa awal Jadi masa nubuah Diangkatnya Nabi sebagai Rasul Itu abad pertama Abad berikutnya dan abad berikutnya Tiga ratus tahun awal itu Yang disebut dengan salafusoli Dan yang namanya salafi Dia harus beragama Bersanat kepada tiga zaman awal itu Ada sanatnya Yang bersanat kepada tiga zaman awal itu siapa? Kalau dalam fikir Imam Hanafi Imam Maliki Imam Asyafi'i Imam Hambali Jadi sebenarnya yang salafi itu pak Pengikut Imam Shafi'i Pengikut Imam Maliki Pengikut Imam Hambali Pengikut Imam Hanafi Tapi banyak zaman sekarang Ngaku-ngaku salafi Tapi enggak pakai empat madaha Malah tidak bermadaha Ini saya mau terang-terangan Mau belak-belakan soalnya Orang ngaku salafi Tapi tidak bermadaha Malah yang diikuti Al-Albani Man salah itu Al-Albani itu baru meninggal Tahun 1999 Setahun pasca reformasi Masih sejaman sama kita Jangankan sama kita Kalau sama kita Iyalah pak Pinteran beliau Bandingkan sama Kiai Haji Hasim As'ari Jauh Keilmuannya juga jauh Kiai Haji Hasim As'ari itu Gelarnya Hadratu Seh Hapal Quran 30 Jus Hapal Soeh Bukhari Soeh Musrim Sunan Atirimidi Sunan Anasai Sunan Ibnu Majah Yang ke-6 Sunan Abi Dawud Kalau kita hafalnya Sunan Kalijobo Sunan Bonang Minggir dikit Kalijodo Jakarta Ini beliau Hapal 6 kitab Hindu Maksudnya begini Orang ngaku Salafi Tapi Anti Madhab Itu salah Dia bohong Bukan salafi Dia talafi Karena ulama tabi'in Sebenarnya siapa Imam Hanafi Imam Mali Imam Safi Imam Hanbali Bukan ngikut Al-Albani Al-Albani Ulama akhir zaman Ini rujukannya Al-Albani Ulamak zaman sekarang semua Kalau kita enak Imam Safi'i Imam Hanafi Imam Maliki Imam Hambali Dan lain sebagainya Dan saya heran juga Orang ngaku salafi Tapi ngoreksi Fatwa-fatwa Imam Maghah Ngaku salafi Tapi tarawihnya 11 rekaat Gak pas itu Karena kalau salafi Tarawih itu 20 rekaat Sahabat itu Tarawihnya 20 rekaat semua Zaman Umar 20 rekaat Zaman Usman 20 rekaat Zaman Ali 20 rekaat Imam Hanafi 20 rekaat Imam Maliki 36 rekaat Imam Safi'i 20 rekaat Imam Mahambali 20 rekaat Yang 11 rekaat Imam Samudera Tapi boleh Saya gak nyalahin Yang 11 gitu pak Karena orang Bandar Lampung Ini malas Malas lah Sebetulnya Ini diajak Tarawih 23 rekaat Bubar Gitu Tapi maksud saya Yang 11 rekaat Itu gak usah Membidah-bidahkan Yang 20 rekaat Gitu Apalagi ada pak 11 rekaat Tarawihnya 443 Presis Kayak formasi Main bola Itu ya Dan ironinya Lagi yang 443 Ini membidahkan Yang 20 Nah dia ikut Patwa siapa Kira-kira Saya gak nyalahin Yang 443 Silahkan Yang punya 11 rekaat Masih saya juga 11 rekaat pak Pernah kita bikin 23 Bubar Jamahnya Makanya yang udah Kadang 23 Jangan turun kelas Gak bisa naik lagi Nanti pak Udah gak bisa naik lagi Kalau sudah turun ke 11 Mau naik 23 Gak bisa lagi Berat Mengerjakannya Tapi kita Jangan korektif Jangan memain Bidah Bidah Azan dua kali Bidah Bunut subuh Dianggap Bidah Dan lain sebagainya Lo ternyata Masih yang diikutinya Itu Oh ternyata Masak talafi Bukan salaf Jadi Kamu kelas itu Hati-hati Ikimu Nah Ternyata Terima kasih.